Bagi sebagian orang, limbah sisa pemotongan kayu hanyalah sampah yang tidak bisa dimanfaatkan. Biasanya limbah kayu digunakan hanya untuk kayu bakar. Namun berbeda jika ditangani oleh orang kreatif, limbah kayu yang tadinya disepelekan bisa jadi barang menarik dan berharga jual tinggi. Gandung 41 tahun warga Banaran 8, Kalurahan Gading, Kapanewon Pelayan ini mampu merubah limbah sisa kayu menjadi barang bernilai ekonomi. Dia mampu merubah limbah kayu menjadi sejumlah barang menarik seperti meja, kursi, lantai, padasan, dan lain-lain. Bermodalkan pengalaman menjadi penjual kayu gelondongan sejak bangu SMP, usaha gandung mampu menjadi sorotan publik dikarenakan hasil yang berasal dari limbah mampu menjadi barang yang sangat menarik. Dibantu oleh beberapa rekannya, usaha gandung ini sudah berjalan selama 5 tahun, kebanyakan peminatnya berasal dari rumah makan dikarenakan karyanya yang antik. Jangan menyepelekan barang atau hal sepele, karena barang sepele jika ditelateni akan menjadi barang yang bernilai tinggi. Kandung berat-berat, dan alat-alat berat-berat. Berat-berat 6 tahun yang lalu. Jadi kita sekebanyakan mulut dalam limbah, karena itu kan banyak jenis. Kalau kayu lama itu semakin bagus daripada kayu baru. dan mencuri unik antiknya ada biasanya kita harus berikan yang pedas obor rumah pedas kita copotin semua, baku copotin kita rasin hingga spesies seperti ini barang-barang yang bagus semua itu tinggal membuat siapa dan kayu itu betul-betul kering jadi mereka tidak akan bergerak lagi kayu bagus itu karena tidak ada pergelakan kalau mungkin kayu basah itu semakin lama kan kadar airnya keluar kalau air lama, kadar airnya tidak mungkin keluar kalau sudah betul-betul kering memanfaatkan barang yang kita terpaksa bahkan ubat kayu basah kita membuat sesuatu tapi selalu bisa memanfaatkan hati untuk semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih